Selamat datang di channel Tiara Java, selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 29 Mei 2024, kami menyelesaikan pembangunan daripada gubuk atau saung di dalam bahasa Sunda. Ini dikerjakan oleh Pak Mudin Odesa di sini, kecamatannya Ponggok. Pak Mudin, itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini pohon didungan ini Pak Mudin. Sampun ini, yang ini rezeki ini tambahkan. Amin, ya Allah. Ini Pak Mudin, sedang gotong royong ini. Sonder bayaran tanpa bayaran, mengerjakan pengacian, pengacian memakai semen gitu, kelihatannya lincah sekali. Padahal ini Pak, ha? Mata Nabi, nggak masa Nabi. Pak Mudin ini dari kata Imam Mudin, Imam artinya pemimpin lah kira-kira. Din itu merujuk pada bahasa Arab untuk agama. Jadi pemimpinnya agama di level desa ini. Imam Mudin disingkat oleh orang Jawa menjadi Mudin. Nah, ini pasti dari istilah periode Jawa Islam. Nah, ini gubuknya model begini. Ini idenya dari Bapak Rudy. Bapak Rudy insinyurnya ini. Ini alumni dari Johor Bahru, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan. Ya kan? Ini insinyurnya. Gubuk. Ini kita sekat menjadi dua. Satu disini untuk bilik pompanya begitu. Water pump. Bertenaga listrik, PLN. Kemudian satunya untuk bilik satunya ini untuk wadah air atau tandon. Tandon air ini fungsinya ya untuk memudahkan ketika melakukan pengocoran pupuk. Sekaligus ya kalau selesai kita isi air supaya waktunya nyemprot itu mudah. Tidak perlu bolak-balik menyalakan pompa. Nah, di atasnya nanti kita letakkan papan kayu untuk duduk. Supaya bisa istirahat teman-teman. Ini jalan utama akses sawah. Nah, siapapun bisa pinarak disini. Ngopi. Wifi-nya ini yang belum nanti. Listriknya sudah ada. Tinggal beli magic comb. Water heater. Ini nggak pulang-pulang ini nanti. Itu kawan-kawan. Loh, selesai ini satu sisi. Ini oleh Pak Ima Mudin. Ima Judin. Ima Judin, itu Ima Mudin. Eh, Mudin. Nah, ini selesai. Padahal ini pekerjaan utamanya adalah satu, mendampingi ispat nikah. Oke, Pak? Oke, Pak? Kemudian menalkan mayat. Jadi mayat yang mati, yang tidak bisa bicara itu diajak ngobrol. Iya, tak? Panjirkan mangkir badai bersihpon tangkleti. Tangkleti molekat kalian gimana? Kok molekat mungkar lah, nangkir? Molekkat mungkar badai nangkleti. Tidak, Pak Ima Mudin. Nalkin ngatain, lah? Manrobuka. Manrobuka apa? Manrobuka. Manrobuka, manrobuka. Man... Man... Manrobuka, pengiraan ini roh. Oke, nggak ternyata? Nah... Nah... Manjirkan jawab. Pengiraan kulang, gitu. Ini kok gusti Allah. Hei, gue... Ayah ini sang ngomong-ngaromong mati, Pak Mutin nih. Jadi, ini anwar jahit, kan? Ini... Ini guyon saja, kawan-kawan. Nah, untuk listrik. Bagaimana prosedur pasangnya, kemudian biayanya berapa, kalau menambah sampai sekian meter itu berapa, nanti kita ceritakan dalam video terpisah. Nah, soal pompanya, ini karena untuk keperluan sementara, ini kita pakai pompa yang kecil dulu. Ini belum permanen. Berikutnya, nanti kita pakai pompa yang lebih besar. Ini 500 ribuan. Nah, satunya saya pakai yang 2,5 juta. Nanti kita pasang permanen di situ. Kita pasang kunci. Pintu besi, begitu. Tengki kita taruh sini. Pestisida kita taruh sini. Supaya kalau ke sawah tinggal... Ya... Bawa bekal makanan dan minuman saja. Untuk di lansatunya juga begitu. Insya Allah. Nah, ini volumenya, saya taksir, kolam ini sekitar 350 liter atau 0,35 meter kubik. Itu perkiraan. Jadi setara dengan kira-kira 3 drum ini. Satu drum 120 literan. Nah, ini di bagian bawah kita pasang keramik. Supaya apa? Supaya ketika menerima cucuran air dari pompa yang lumayan deras, itu tidak mudah ambrol bagian dasarnya. Kalau samping tidak perlu. Sebetulnya alasannya ya karena ngirit begitu. Itu kawan-kawan. Ini Bapak Rudy dikerjakan. Ide-nya datang dari beliau ini. Bapak Rudy. Beliau... Apa? Membuat gubuk ini menjadi multifungsi. Jadi tidak hanya tempat berteduh. Tidak hanya tempat untuk menyimpan pompa. Melainkan juga untuk tandon air. Nah, nanti kita rencananya ditutup kayu sampai sini. Kemudian di sini pintu besinya. Lalu kita letakkan gentong tanah liat di situ untuk cuci tangan. Nah, kalau ada yang mau berwudu silahkan. Setidaknya kalau tidak bisa berdiri sholat ya masih bisa duduk lah. Kalau ada yang dorurat atau darurat di sini. Begini. Nah, ini. Kebetulan sawah tetangga ini sedang tidak ada tanamannya. Jadi bisa dijadikan tempat untuk mengaduk material, semen dan pasir. Kalau tidak begini kira-kira ya di jalan mengganggu orang lewat. Nah, ini soal bawang merah. Sudah saya ceritakan umurnya 36 hari. Dalam video terpisah sebelumnya. Video berikutnya kita akan cerita tentang pemasangan listrik. Juga tentang pompa. Untuk di lahan satunya tentu saja perlu dibikin video terpisah karena umurnya ini 27 hari setelah tanam. Demikian kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya mohon ampun, mohon bimbingan dan masukannya. Terima kasih, Matur Subhanun. Salam.